Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT Jadi setelah gue beralih ke casing baru, casing lama gue jadi nganggur nih Dan gue kepikiran sih untuk coba bikin rakitan tema berwarna putih menggunakan casing lama tersebut Dan juga beberapa komponen lama gue yang udah gak terpakai Dan sekalian juga disini Furion pinjemin GPU mereka yang berwarna putih Yang sebelumnya itu sih ada ya, 2060 Super yang sempet udah gue review tuh, kalian silahkan nonton aja Tapi untuk sekarang gue akan coba pakai RTX 3060 12GB Secara desain sih GPU Furion ini memiliki dual fan, sehingga dimensinya sih cukup compact Dan gue juga suka sama pilihan desainnya karena ini tuh frame-nya nge-cover semua bagian GPU-nya Dan tentu untuk backplate-nya sudah berbahan metal, serta bagian permukaan fan-nya ini ya tentu masih berbahan plastik Nah untuk soal build quality sih cukup solid, gak kerasa nih kayak GPU murahan yang sekedar rebrand aja Ya walau sih udah jadi rahasia umum kalau GPU dari Furion ini memang sebuah GPU rebrand Tapi sepertinya mereka membeli produsen yang cukup kompeten jadi gak kerasa murahan Dan malah bisa gue bilang sih build-nya ini bersaing dengan brand-brand ternama Kemudian untuk garansi, GPU ini udah di-cover selama 2 tahun oleh PT.AGS Dan untuk secara spesifikasi sih, selainnya ya RTX 3060 12GB pada umumnya jadi tidak ada yang spesial Oke sekarang gimana nih tampilan GPU ini jika dikombinasikan untuk membuat rakitan tema berwarna putih Untuk komponen lainnya seperti CPU disini gue akan menggunakan Core i5-13400F dengan motherboard Soyo H6-10M klasik Lalu juga ditemani 2 keping RAM DDR4 dari tim grup T-CRAP 16GB 3200MHz Karena GPU-nya Furion, sekalian aja gue pake SSD dari Furion juga yang memang gak betulan mereka kirim barang Yang disini gue pake kapasitas 512GB Nah untuk CPU coolernya disini sebenernya gue campur-campur nih Yang mana heatsinknya itu menggunakan cooler master Hyper 212 Dan fan-nya ini adalah dari side KZ Flex Lalu untuk power supply, gue pake FSP Hydro K600 Dan tentunya casing lama yang gue pake yaitu adalah Cube Gaming Gramov Nah gue rasa sih semua komponen bersatu dengan cukup baik ya untuk memberikan tema warna putih Dan GPU dari Furion ini bisa membawar dengan cukup baik Yang gue rasa sih desainnya yang compact ini bikin lebih fleksibel ya Untuk ditaruh di berbagai macam ukuran casing Kemudian bagaimana nih performa PC ini yang menggunakan GPU RTX 3060 dari Furion Dan juga gue akan bandingkan nih dengan RTX 3060 dari brand lain yang kebetulan sama-sama juga berwarna putih nih Kita mulai dari tes 3DMark Time Spy Yang seperti biasa di Time Spy ini buat memperlihatkan suhu clock dan power draw dari GPU Bisa diliat sih disini GPU Furion sayangnya memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding kompetitor Walau sih ya masih terhitung dalam batas toleransi alias gak bisa dibilang panas Kamen untuk clock juga sayangnya sedikit lebih rendah nih Tapi perlu diketahui memang GPU dari Colorful ini itu diberikan faktori OC Yang mana pada Furion ini sepertinya tidak mengusung OC-OCan Karena tidak disebutkan juga sih sama Furionnya Jadi ya secara clock sebenarnya memang menyerupai spek reference dari Nvidia Oke sekarang bagaimana nih performanya pada sebuah video games Nah performanya sih ya mirip-mirip aja Toh kan sama-sama RTX 3060 juga Dan pengaruh perbedaan clock disini juga tidak terlalu terlihat terlalu signifikan Kebaran untuk produktivitas seperti 3D render dan video editing juga performanya ya identik Lalu disini juga gue pakai tes untuk stable diffusion yang hasilnya ya juga mirip-mirip Oke nih secara performa GPU RTX 3060 dari Furion bisa bersaing dengan RTX 3060 dari brand lain Ya secara desain juga gak kalah menarik Yang gue pribadi sih suka nih sama warna putih yang dikasih sama Furion Tapi sayangnya secara harga bisa gue katakan cukup tinggi nih untuk sebuah RTX 3060 12GB Karena di harga yang sama ya kalian bisa dapetin RTX 4060 Atau bahkan beda 200 ribu kalian udah bisa dapetin RTX 3070 baru yang malah dari brand Furion itu sendiri Ya walau sih to be fair di harga segini opsi GPU RTX 3060 berwarna putih Ya juga udah gak banyak sih selain Furion ini ya cuman ada colorful aja Kalaupun pingin RTX 4060 versi warna putih masih tuh dibanderol lebih mahal dari GPU ini Jadi sebenernya sih ini secara produk bagus Hanya saja harganya perlu nih dikenain diskon lagi supaya lebih menarik Oh iya untuk total harga rakitannya gue taruh nih di kolom deskripsi Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jika kalian berkenan like dan share video ini Dan jangan lupa subscribe channel SukaIT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya Dan jangan lupa juga follow SukaIT di Instagram dengan nama atsuka__it Gue Padil dari SukaIT pamit undur diri See you on the next video Sub indo by broth3rmax